Berakhir sudah pelarian wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Jero Gede Komang Swastika alias Mangjangol. DPU kasus narkoba ini ditangkap tim gabungan Polresta Denpasar dan Polda Bali Senin Malam. Mangjangol ditangkap di dalam kandang sapi tidak jauh dari rumah adik sepupunya di wilayah Kabupaten Giyanyar. Mungkin dari himbawan yang saya lakukan, mungkin dengan sedikit penekanan yang saya lakukan bersama dengan jajaran, ada kapolres, ada kandung kumas, dan sebagainya yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa senjata. Apabila saya sudah katakan sebelumnya, yang bersangkutan karena ditemukan senjata maka akan dilakukan tindakan tegas yang terukur. Tapi yang bersangkutan menyerani mungkin masih paranoid. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Mangjangol ditahan di sel tahanan Makobri Mopolda Bali. Petugas juga telah memeriksa sejumlah orang yang diduga terlibat membantu pelarian Mangjangol. Sedangkan kakak kandungnya Wayan Suandana alias Wayan Kembar hingga saat ini masih buron. Hingga saat ini, dari sembilan tersangka sudah delapan tersangka yang diamankan, termasuk istri pertama Mangjangol. Jumat 3 November lalu, tim gabungan Polresta Denpasar dan Polda Bali mengerebek rumah wakil ketua DPRD Provinsi Bali. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan 31 paket sabu seberat 22,5 gram, 3 airsoft gun, dan senjata api. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.